Halo Pemirsa, selamat pagi, siang sore dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Utopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang Pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, selamat terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum. Akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas memutus siklus hutang. Karena topik hutang sesuatu yang sensitif dan emosional bagi kebanyakan orang, oleh karenanya saya berhati-hati dengan tidak menjanjikan apa-apa melalui video ini. Karena hasilnya akan bisa berbeda untuk setiap orang. Di masa lalu saya pernah terlibat hutang bank, disebabnya adalah kurangnya penghasilan dan hanya memiliki sedikit tabungan saat itu. Kondisi Indonesia sedang krisis ekonomi sehingga saya tidak siap jika ada pengelularan yang tak terbuga. Saya masih bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan multinasional asing saat itu. Selain melakukan pembersihan batin dari kenegatifan untuk memutus siklus hutang yang baru, saya kemudian juga belajar mengelola keuangan dengan baik. Nego ulang dengan pihak kreditur, menabung, berinvestasi dan menghasilkan uang dari sumber-sumber yang lain di luar gaji sebagai karyawan, sambil tetap menjaga pengeluaran selalu di bawah pemasukan. Sekali lagi saya hanya sharing dan tidak merasa lebih tahu cara menangani hutang, karena saya percaya banyak teman-teman di sini yang memiliki beban yang lebih berat dibandingkan saya, jika bicara mengenai hutang, di mana kadang saya merasa ikut prihatin dengan teman-teman yang mengalami ini. Sebelum membicarakan tekniknya, berikut penyebab hutang yang umum, dan pastikan ini tidak mengambil alih kehidupan Anda di masa depan. Berkurangnya penghasilan. Seringkali pengeluaran lebih penghasilan. Jika Anda menunda dalam mengurus hidup dengan pendapatan yang lebih rendah, maka Anda pasti mulai berhutang. Pastikan Anda memahami perubahan pendapatan Anda dan buat anggaran dan rencana sesegera mungkin. Perceraian. Pernikahan yang berakhir dengan perceraian akan memunculkan tekanan pada keuangan pribadi. Ketika satu pihak menuntut terlalu banyak, pihak lain akan dibaksa berhutang untuk membayar, mungkin pengacara, seperti apa yang dianggap perlu oleh pasangan mereka sebagai bagian dari penyelesaian. Manajemen keuangan yang buruk. Seringkali penganggaran yang buruk menyebabkan hutang. Anda perlu memiliki anggaran bulanan. Tanpa anggaran yang memadai, Anda tidak akan dapat melacak pengeluaran Anda. Jika Anda menuliskan pengeluaran selama sebulan penuh, Anda dapat melihat dengan tepat kemana uang Anda berakhir. Ini adalah cara terbaik untuk mempelajari di mana Anda dapat memotong beberapa pengeluaran yang tidak perlu dan membantu diri Anda sendiri menghindari hutang. Setengah pengangguran. Orang sering merasa bahwa setengah pengangguran bersifat sementara. Tetapi hal itu dapat memiliki efek jangka panjang pada hidup Anda. Terutama jika Anda harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Jika Anda setengah menganggur, hitung pengeluaran Anda dan mulailah mencari pekerjaan sampingan. Ini mungkin menghilangkan peluang Anda untuk jatuh dalam hutang. Perjudian. Bagi sebagian orang mungkin ini termasuk hiburan, bahkan hobi. Karena pinjaman dengan mudah tersedia saat ini, orang menjadi mudah kecanduan tentang ide menang besar dan menjadi kaya mendadak. Faktanya perjudian dapat dengan mudah membuat Anda menggadehkan masa depan saat mencoba untuk memenangkan kembali apa yang telah hilang selama berjudi. Biaya kesehatan. Kebijakan yang sudah kedaluarsa dan perawatan medis yang mahal menjadikan ini salah satu cara termudah untuk jatuh ke dalam hutang. Segala sesuatu yang harus dilakukan di bidang medis membutuhkan biaya dan biasanya sangat mahal. Selain itu, dokter dan rumah sakit menjadi sangat tidak sabar dengan orang-orang yang tidak membayar tagihan tepat waktu. Karena itu, mereka cenderung menyerahkan pasien yang tidak punya uang ke agen penagihan. Jika Anda tidak memiliki uang untuk membayar kunjungan dokter, Anda dapat dengan mudah menggunakan tagihan, kartu kredit, atau bahkan mengambil pinjaman untuk menghindari berurusan dengan agen penagihan. Sedikit tabungan. Jika Anda ingin menghindari hutang yang tidak diinginkan, cobalah bersiap untuk pengeluaran tak terduga dengan menabung sejumlah uang. Jika Anda memiliki tabungan yang layak, Anda dapat menggunakannya untuk keadaan darurat seperti penyakit parah, kehilangan pekerjaan, atau perceraian, tanpa menambah hutang Anda. Percayalah, tidak ada yang pernah menyesal menabung untuk keadaan darurat. Teknik Ho'opono-Pono atau HPP Praktekkan Ho'opono-Pono HPP untuk membersihkan diri atau batin terkait hutang. Hentikan siklusnya. Secara sadar menerima bahwa Anda memiliki hutang ini, bertanggung jawab penuh atas hutang tersebut, terimalah bahwa keputusan Anda yang membawa Anda ke sana, apa sebenarnya di balik hitam itu. Kita dapat bercerita mengapa sampai memiliki hutang ini itu, tapi kebenarnya apa yang terjadi? Kebenaran sebenarnya apa di balik itu? Apakah ini menyebabkan pengeluaran-pengeluaran Anda selama ini yang membuat Anda berhutang? Atau kebutuhan apa yang dipenuhi oleh pembelian tersebut untuk Anda? Apakah mungkin ada emosi tertentu di balik keputusan itu? Sadari perasaan Anda mengenai hal itu sejenak. Memaafkan diri sendiri. Pengampunan adalah salah satu teknik terkuat yang kita miliki di sini. Maafkan diri Anda sendiri karena mengalami situasi ini. Untuk rasa sakit dan kesulitan yang saat ini Anda alami sebagai akibat dari hutang. Memaafkan bukanlah tentang melupakan apa yang telah terjadi, tetapi tentang mendapatkan kembali energi Anda, sehingga Anda dapat menjalani hidup dengan cara yang tidak lagi dipengaruhi secara negatif dan dibatasi oleh masalah. Pengampunan adalah untuk keuntungan buat Anda, bukan untuk orang lain. Pengampunan adalah tindakan cinta diri. HPP adalah metode yang paling sederhana yang saya tahu. Anda dapat mengucapkan kalimat HPP sebagai berikut, tapi sengaja kata hutang dihilangkan diganti dengan kata kewajiban. Kalimatnya sebagai berikut, Saya sangat menyesal atas apapun yang telah saya lakukan untuk menciptakan situasi atau kewajiban ini bagi diri saya sendiri dan orang lain di sini. Maafkan saya atas hal-hal yang telah saya lakukan secara sadar dan tidak sadar dalam hidup ini dan hal lain yang menyebabkan situasi atau kewajiban ini. Terima kasih atas pengampunan ini, saya mencintaimu. Kalimat HPP ini saya tulis juga di kolom komen paling atas di video ini. Silakan Anda nanti periksa kembali. Kalimat ini diucapkan berulang-ulang ditujukan ke diri sendiri sekitar 2 menit. Bisa dilakukan malam hari sebelum tidur. Daftar hal-hal untuk disyukuri Bila diperlukan untuk menjaga frekuensi tetap tinggi, vibrasi berada di atas atau suasana hati tetap positif, buatlah daftar hal-hal yang Anda syukuri. Cukup berikan ucapan terima kasih semesta karena telah memberikan ini kepada saya di akhir atau kalimat yang serupa itu. Bisa diakhiri dengan ucapan terima kasih sekali atau 3 kali. Hal-hal apa yang bisa disyukuri? Apapun itu, pasti ada. Syukuri apa yang sudah Anda miliki sekarang. Anda dapat menggunakan kata semesta, kecerdasan tak terbatas, diri yang lebih tinggi, keberadaan batin, Tuhan, kesadaran universal, atau apapun yang terasa tepat untuk Anda dan membantu memperkuat apresiasi yang Anda alami pada saat bersyukur. Silakan disesuaikan dengan keyakinan Anda masing-masing. Melalui terima kasih, Anda menegaskan kembali kepercayaan diri pada apa yang sedang menuju kepada Anda dalam tingkat yang lebih dalam yang semakin membangkitkan perasaan positif dan dengan penuh semangat mengubah hal-hal yang lebih baik bagi Anda. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya selama proses itu terasa nyaman dan memperkuat pengalaman Anda. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih lebih dari sekali jika itu membantu. Ucapkan lima kali, sepuluh kali, bahkan seratus kali, apapun itu yang Anda suka. Cobalah sekali dan Anda akan mengerti betapa bermanfaatnya itu sebenarnya. Teknik Arigato Terima Kasih Ini kisah yang diceritakan oleh Ken Honda, pebisnis dan penulis buku pengembangan diri di Jepang. Ken Honda memiliki mentor yang bernama Wahe Takeda. Pernah bercerita tentang seorang pria yang datang kepadanya dalam keadaan putus asa. Pria ini memiliki hutang yang cukup besar dan butuh uang. Wahe Takeda berkata, dia akan memberinya uang tetapi hanya jika dia mau berkata Arigato atau terima kasih sebanyak seratus ribu kali. Bayangkan, seratus ribu kali. Itu berarti dia harus mengatakan Arigato setiap menit sepanjang hari selama berbulan-bulan. Pria itu pun setuju dengan persyaratan Wahe Takeda, kemudian dia pulang. Suatu hari, pria tersebut datang kembali menemui Wahe Takeda. Di sini Ken Honda tidak menjelaskan ya secara persis berapa lama pria ini mengucapkan Arigato sampai menemukan solusi atas hutangnya. Pria ini mengatakan, dia tidak lagi membutuhkan pinjangan. Kenapa? Ucapan terima kasih Arigato tampaknya membuahkan hasilnya sendiri. Dia mampu melunasi hutang dan tidak perlu lagi meminjam uang. Saat dia mengucapkan terima kasih, dia sebenarnya melepaskan energi yang kuat ke dunia. Dia menjadi sadar dan tahu bahwa semua yang dia miliki sudah cukup. Dia memiliki semua yang diperlukan. Itulah kisah seorang pria di Jepang yang menemukan solusi untuk mengatasi hutangnya setelah mengucapkan Arigato atau terima kasih setiap menit sepanjang hari. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-83 dari video Law of Traction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.